Gibran memenuhi syarat untuk tidak dilantik, kan begitu? Seandainya dalam proses masa tunggu tersebut, material presiden dan wakil presiden terpilih ini sudah berubah, tidak lagi memenuhi syarat, apakah dia masih berhak, masih layak untuk dilantik? Fu-fu-fa-fa, batalin aja. Sekarang Mas Gibran itu mau gagal jadi wakil presiden itu dari mana pintunya? Oke, kalau PT UN, gugatan itu akan ditolak. Satu, secara legal standing tidak tepat. Yang kedua, petitumnya mengatakan KPU harusnya menolak pendaftaran, menolak hasil tes kesehatan, menolak penetapan, sudah lewat. Yang ketiga, semua persengketaan mengenai pemilu itu harus bersifat final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu, sudah ambil keputusan. Tidak bisa dibatalkan oleh PT UN. Tapi kalau Anda mengulang-ulang itu, itu seolah-olah Pak Karni Ilyas. Enggak, saya cuma minta waktu dikasih bicara lebih banyak. Yang yang diperhentikan dulu. Tiba-tiba buat framing dong. Seolah-olah yang lima ini dalam satu barisan. Bos, setiap kita berbicara ini, kita kasih framing, Anda jangan berpetensi. Anda tuh nggak kasih framing. Anda tuh framing luar biasa. Anda pembicara yang naif kalau Anda berbicara. Lalu mengatakan, Anda nggak framing. Sejak dari awal, saya udah mengatakan. Oke, izin saya lanjutkan ya. Maka berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf E, dikatakan bahwa seorang calon wakil presiden, termasuk presiden, harus memiliki kemampuan rohani dan jasmani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kalau dia punya problem kejiwaan, yang harus dibuktikan dengan mudah sesungguhnya, kan tinggal di-reverse saja ke para ahli, maka sesungguhnya dia tidak lagi memenuhi syarab. Karena dia tidak mampu secara rohani tentunya. Puhuf Fafa itu mana kasus hukumnya? Perhari ini saya lihat nggak ada kasus hukumnya Puhuf Fafa. Nah kalau memang kasus hukumnya nggak ada, maka tidak ada alasan untuk mengatakan pelantikan itu harus ditunda. Lebih daripada itu, saya mau tambahkan, yang memilih Gibran sebagai wakil itu, satu Pak Prabowo, dua partai-partai koalisi. Kenapa ini kok bisa, gini loh, gini, gini. Dima ini seperti satu arus, tapi satu tidak. Itu semua orang udah paham, udah jelas. Bung Karni sudah jawab. Oleh karena itu, harus kita hargai juga upaya yang telah dilakukan oleh Bung Karni, mengundang komposisi yang kita anggap lebih seimbang. Loh, Anda tuh baru lupa apa ya? Barusan saya yang paling depan menjelaskan kepada pemirsa, kenapa komposisinya seperti ini? Saya ini tidak mempersoalkan mengenai komposisi, enggak. Oleh karena itu, jangan diulang-ulang. Loh, saya nggak mempersoalkan, saya cuma minta waktu untuk berbicara. Ini orang sudah tidak layak lagi diangkat sebagai wakil presiden, karena sudah tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan rezim undang-undang pemilu. Kenapa rezim undang-undang pemilu? Karena dia belum dilantik. Kalau dia sudah menjadi wakil presiden, maka rezimnya adalah konstitusi, yaitu impeachment pemaksulan atau pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Saya dari awal sudah mengatakan, saya mau bicara sependek-pendeknya. Tetapi saya ini menanggapin lima orang. Menanggapi lima orang. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menanggapi lima orang, seolah-olah saya menanggapi dua orang. Anda yang tidak fair kepada saya, saya menanggapi lima orang, Anda harapkan saya menghadapi dua orang saja. Anda yang tidak fair, silakan pemirsa. Saya berbicara atas nama diri saya. Faisal Asegab berbicara atas nama diri saya. Bagaimana Anda mengakumulasi lima ini menjadi hati kanduan? Benar, bahwa pikiran saya beririsan dengan pikiran Faisal Asegab, beririsan dengan pikirnya Repi Nyarut, itu hal lain. Tapi hak saya berbicara adalah sekian menit. Hak Anda berbicara adalah sekian menit. Jadi jangan diakumulasi. Bahwa seolah-olah lima kali sekian menit, kali satu, kali satu, kali satu, kali satu, itu yang tidak fair. Kalau saya hadir di tempat ini, itu adalah karena persahabatan. Saya tidak berharap bahwa apa yang saya sampaikan di sini, itu akan diikuti oleh pemirsa-nya ALC. Beberapa waktu yang lalu saya nonton tuh, ahli neuroscience ya, dia bilang begini, kenapa orang itu susah sekali mengubah pendapat atau pikirannya? Karena dalam diri manusia itu berlaku dua mekanisme bias. Yang pertama itu confirmation bias, yang kedua itu anchor bias. Confirmation bias itu adalah bias di mana orang punya kecenderungan untuk menyeleksi informasi dan pandangan yang sesuai dengan pandangan pribadinya yang sudah ada. Jadi kalau yang berbeda itu dia tolak. Nah, kalau anchor bias, agak sulit untuk mengubah pandangan-pandangan, atau agak sulit menerima pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan yang di awal yang jadi anchor. Kenapa? Karena anchor itu berkaitan dengan konsep dirinya. Contoh konsep dirinya adalah, di contoh ini ya barusan misalnya tadi, kalau mendukung Jokowi itu orang gak baik, yang gak suka dengan Jokowi orang baik. Itu contoh dari anchor bias itu. Jadi, memang sulit untuk mengubah posisi, dan karena itu memang jauh lebih mudah untuk berbicara di media yang netra, atau memang media di mana kita punya pemikiran dan alam yang sama. Ya. Hah? Ya, dalam konteks pro-kontra mengenai Jokowi, itu jangan ditanyakan lagi. Ya, karena pernyataan dari teman-teman sini sudah mengatakan, ini dari enam narasumber, ini lima banding satu. Hah? Kita udah tiga-tiga. Ya. Silvesta itu udah. Ade Armando kita udah. Ya bang, saya paham bang. Saya paham. Saya tidak menyalahkan ALC. Gak nyambung. Saya tidak menyalahkan ALC, ya. Tapi, pemirsa juga harus tahu, saya ini sudah menjelaskan kepada pemirsa, ini bukan salahnya ALC. Ya. Saya itu beda mungkin dengan yang lain. Saya gak datang itu, pasti gara-gara karena saya sedang sibuk atau mengerjakan hal yang lain. Gitu. Ya, apapun temanya saya pasti akan datang. Kalau itu memang memungkinkan. Tapi, sikap seperti saya, itu kan tidak bisa diharapkan, akan dilakukan oleh narasumber yang lain. Gitu. Gitu, gitu bang. Nah, jadi, apa ya, kalau saya tidak heran, bahwa kemudian teman-teman, punya pikiran atau pandangan, dan sikap-sikap, yang kemudian ya, ya saya dengarkan saja, dari tadi itu. Gitu. Nah, sekarang mengenai tema ya bang Karni ya, tema ya. Pak Jokowi menghitung hari, gak ada problem, dengan judul itu. Memang faktanya begitu kok. Iya kan? Faktanya begitu. Tetapi, merupakan sebuah fakta juga, bahwa pada hari ini, mayoritas masyarakat Indonesia, itu puas atau senang dengan Pak Jokowi. Kalau surveinya indikator, 75 persen. Ini bukan, buat saya ini bukan jawaban terhadap kritik kepada Pak Jokowi. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Kritik jalan terus, tetapi bahwa kemudian mayoritas masyarakat puas, atau senang kepada Pak Jokowi, itu juga adalah realita yang lain gitu bang. Realita bahwa mayoritas masyarakat Indonesia senang dengan Pak Jokowi, tidak menutup ruang, tidak menghapus, kritik-kritik yang ada. Tapi, kritik-kritik yang ada itu, mungkin ya, kemungkinan ya, dan saya yakin, itu tidak diterima, dan alam pikirannya itu, berbeda dengan yang 75 persen. Kritik itu, akan resonansinya kuat, terjadi kepada yang, 25 persen yang tidak puas. Itu. Nah, di ruangan ini, saya adalah minoritas. Tetapi, di luar sana, saya adalah mayoritas. Karena, saya adalah orang yang, puas kepada Pak Jokowi, senang kepada Pak Jokowi. Dengan segala argumentasinya. Nah, kalau teman-teman misalnya, bisa mengatakan, ada seribu, kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan, seribu prestasinya Pak Jokowi. Kok bisa? Ya. 366 ribu kilometer jalan desa. Rakyat di desa senang nggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. Saya ini, anak dari desa, anak dari kampung, anak dari daerah. Ya. Saya tahu persis bagaimana, kalau jalan itu nggak ada, susah. Kalau jalan ada itu bagus. Masa kecil saya, di Palangkaraya, depan rumah saya hutan. Ya. Sampai sekarang, Palangkaraya itu masih banyak hutan. Saya tahu bagaimana susahnya, tinggal di hutan. 1,9 juta meter jembatan desa. 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. 6 ribu kilometer jalan nasional. 43 bendungan. 2.700 kilometer jalan tol baru. 50 pelabuhan dan bandara baru, yang mungkin sebagian itu, ya dinimati juga oleh Bang Faisal, kalau bepergian. oleh Bang Adi Masardi, yang suka jalan-jalan. Kalau Rai, kayaknya memang kurang jalan-jalan. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11 persen, jadi 9 persen. kemiskinan ekstrim turun dari 6 persen, jadi 0,8 persen. Indeks pembangunan manusia naik dari 6,8 ke 7,4. Kalau seribu, udah lah, kita percaya aja. Kasih waktu sebentar dikit Bang. Ini Bang dari tadi, 6 kali 30, saya ini belum seperlimanya nih Bang. Semua yang disebutkan itu dikasih korupsi semua. Iya Bang, makanya, kan tadi bilang seribu, saya juga punya seribu gitu loh. Ini 25 persen punya seribu, yang 75 persen juga punya seribu. Dikit lagi Bang ya, dikit aja nih Bang ya, dikit deh ya, dikit Bang. Pemerataan desa, ya kan? Nah, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11 ribu di tahun 2023. Ya, desa maju dari 3 ribu naik jadi 23 ribu. Desa tertinggal turun jauh dari 33.500 jadi 7 ribu. Desa sangat tertinggal turun dari 13 ribu menjadi 4.600. Happy nggak orang-orang di desa ini yang kualitas desanya jadi naik? Yang status desa tertinggalnya jadi turun? Happy Pak. Ya, saya percaya. Jadi, bahwasannya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk, itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah, itu jangan dinafikan. Itu. Nah, kalau teman-teman mengatakan bahwa Pak Jokowi ketar-ketir, ya, saya bisa juga mengatakan Pak Jokowinya happy. ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan masyarakat, sambutan masih ramai, ya kan, datang ke IKN, ada kegiatan lomba lari, eh, ya betul ya, lomba lari kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Ya, kalaupun begini, misalnya nanti Pak Jokowi turun, turunnya Pak Jokowi insya Allah tanggal 20, saya yakin nih ya, saya yakin walaupun ada demo nanti teman-teman tanggal 14, atau tanggal berapa, itu akan berjalan dengan baik. Pak Jokowi sore akan pulang ke Solo. Dan setelah itu juga everything akan, everything will be okay. Kenapa? Mari kita bercermin dari pengalaman, pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Harto misalnya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin kita yang belakangan ya, yang kena demo paling gede, yang kena demo paling masif, yang mahasiswa paling banyak, gitu ya, itu pasti Pak Harto. Didudukin kok DPR-nya. Sampai-sampai Pak Hartonya mundur. Tapi apa kemudian Pak Harto masuk penjara? Ada Pak Harto di penjara? Enggak ada. Sampai beliau meninggal? Iya, tapi kan seret ke pengadilan. Tadi kan kalimatnya dari teman-teman seret ke pengadilan. Sekarang Pak Harto pernah enggak masuk ke pengadilan? Iya, saya mau faktor usia, mau faktor tuyul, mau faktor kadal. Pada hari ini faktanya tidak ada Pak Harto yang katanya dijatuhkan atau ditumbang. Masuk ke dalam penjara. Jangankan masuk penjara, masuk pengadilan pun tidak. Itu demo semua mahasiswa loh. Bukan cuma BEM SI loh ya. Sekarang ini kan BEM juga macam-macam juga. Ada BEM SI, ada BEM Nusantara, BEM itulah, BEM Onola. Gusdur. Betapa banyak demo yang terjadi pada masa Gusdur. Banyak sekali demo pada masa Gusdur. Yang membuat kemudian Gusdur itu turun. Gusdur juga konfrontasi. Luar biasa dengan partai politik, dengan semua partai politik. Menteri dipecatin tiap hari. Bukan gak ada masalah hukum Bung Ray, ada. Kasus Buloget. Tetapi setelah Gusdur turun berhenti, dari Presiden, ada gak proses hukum kepada Gusdur? Ada gak Gusdur masuk ke dalam pengadilan? Ada gak Gusdur masuk kena kasus pidana? Gak ada. Sekarang Pak Jokowi, ada gak konfrontasi dengan partai politik? Gak ada. Satu-satunya partai politik pada hari ini yang berbeda sikap dengan Pak Jokowi, cuman PDI Perjuangan. Dan yang terpilih sebagai Presiden, adalah partnernya Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, justru itu malah makin jagain Pak Jokowi. Bukan kemudian karena dia ketemu dengan Ibu Mega lalu meninggalkan Pak Jokowi. Enggak. Kalau Pak Prabowo itu meninggalkan Ibu Mega, kawan-kawan, itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo gak mau ninggalin Pak Jokowi. Pada hari ini, kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Mega watinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Mega watinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis, bahwa situasi Pak Reh, saya tadi tidak menghentikan Pak Reh bicara. Jadi rencana pertemuan ini, menurut Kodari, diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega, bukan oleh Prabowo. Saya gak usah jawab itu. Silahkan diinterpretasikan ya. Saya tidak mengatakan siapa yang menginginkan dan memulai. Saya cuma mengatakan ya, kalau nantipun terjadi, yang menyesuaikan diri itu Ibu Mega, bukan Pak Prabowo. Alasannya apa, ya kadang-kadang saya jelaskan, sebagian saya gak jelaskan. Kalau Anda gak ngerti ya, salah Anda sendiri. Jadi, pada hari ini, dari mana ceritanya, Pak Jokowi itu akan masuk penjara. Gak ada ceritanya. Dari mana judulnya? Secara politik, iat belum bang, belum, belum. Ini saya lagi ceritakan ini bang. Ini bang, inginan bang ini, saya ini sendiri ini bang, dibandingkan lima ini bang, gitu. Ya. Jadi jatah saya ini sebetulnya tiga orang. Ini ngomong. Saya jujur agak terganggu dengan pernyataan, saya sendiri banding lima. Sebab begini, Bung Kodari, dari awal saya sudah menanyakan, mengapa komposisi ini terjadi seperti ini. Faktanya kan memang saya sendiri. Tetapi, kalau Anda mengulang. Gini loh, Cip. Gini loh, Cip. Kalau Anda mengulang. Faktanya adalah, dari lima pembicara, ya saya cuman sendiri. Dari enam pembicara saya cuman sendiri. Tapi kalau Anda mengulang-ulang itu, itu seolah-olah, Pak Karni Ilyas. Enggak, saya, enggak. Gini, saya cuma minta waktu, dikasih bicara lebih banyak. Jangan diperhentikan dulu. Tujuh, tapi jangan tiba-tiba buat framing dong. Bahwa seolah-olah, yang lima ini dalam satu barisan. Bos, setiap kita berbicara ini, kita kasih framing, Anda jangan berpetensi, Anda tuh gak kasih framing. Anda tuh framing luar biasa. Anda pembicara yang naif, kalau Anda berbicara, lalu lu mengatakan Anda gak framing. Sejak dari awal, saya udah mengatakan. Oke, izin saya lanjutkan ya. Bung Karni, kenapa ini kok bisa, gini loh, gini, gini. Dima ini seperti satu arus, tapi satu tidak. Itu semua orang udah paham. Udah jelas. Bung Karni sudah jawab. Oleh karena itu, harus kita hargai juga upaya yang telah dilakukan oleh Bung Karni, mengundang komposisi yang, kita anggap lebih seimbang. Loh, Anda tuh baru lupa apa ya? Barusan saya yang paling depan, menjelaskan kepada pemirsa, kenapa komposisinya seperti ini. Saya ini tidak mempersoalkan mengenai komposisi. Enggak. Oleh karena itu, jangan diulang-ulang. Loh, saya gak mempersoalkan. Saya cuma minta waktu untuk berbicara. Saya dari awal sudah mengatakan, saya mau bicara sependek-pendeknya. Tetapi saya ini menanggapin lima orang. Menanggapin lima orang. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menanggapi lima orang, seolah-olah saya menanggapi dua orang. Itu yang saya anggap tidak fair. Anda yang gak fair kepada saya, saya menanggapi lima orang, Anda harapkan saya menghadapi dua orang saja. Anda yang gak fair, silahkan pemirsa. Paisal Assega berbicara atas nama diri dia. Bagaimana Anda mengakumulasi lima ini menjadi perhatian kesatuan? Stop, saya lanjutkan. Bang Karni, saya lanjutkan. Saya beririsan dengan pikiran Paisal Assega, beririsan dengan pikirnya Repnya Harun, itu hal lain. Tapi hak saya berbicara adalah seken menit. Hak Anda berbicara adalah seken menit. Jadi jangan diakumulasi. Bahwa seolah-olah lima kali sekian menit, kali satu, kali satu, keian menit. Itu yang gak fair. Dan saya kira dilanjutkan, tapi memang menjaga lima kali semua orang itu. Iya bang, iya bang. Saya lanjutkan ini bang ya. Ini karena ada masalah, saya mau tambah dulu. Saya mesti klarifikasi, karena setiap kali Bung Hodori masuk di sini, seolah-olah dia sendiri dan kemudian bajir-bajirnya buli kita di luar. Itu juga curang. Jadi Anda bicara saja pendapat terakhir Anda soal rejim Jokowi ini. Kita tadi kan bilang kita undang. Oke, ya. Oke, ya lanjut ya. Jadi gini, Pak Jokowi akan menyelesaikan masa jabatannya. Itu benar. Ya. Gak salah. Saya gak bantah itu. Tapi bahwa Pak Jokowi ini akan berakhir dengan baik, insya Allah. Ya. Lepas nanti ada demo, ada pro kontra, dan seterusnya. Itu satu. Dua, mengenai Ibran. Siapa yang ngomong tadi? Dokter Tifa ya? Dia bilang apa? Ibran? Pak. Sakit dia? Gak apa tadi? Apa dia sebut berapa ciri-ciri apa tadi? Yang diwawancara oleh Refle itu? Iya, namanya orang lupa. Ya. Oke. Satu apa? Lupa juga. Sizoprenia. Dua. Ya. Oke. Jadi dari... Dokter Tifa itu pernah gak periksa, periksa ini bang ya, secara medis, Ibran. Saya akul yakin jawabannya enggak. Luan, saya kan tadi kan ada yang menyebut, makanya saya boleh komentar dong. Iya. Iya. Saya cuma mau mengingatkan pemirsa, bahwa untuk jadi calon presiden itu, ada pemeriksaan. ada yang namanya tes kesehatan. Lolos gak, Gibran? Lolos. Berarti apa? Sehat atau sakit? Sehat. Sehat. Nah, kalau kita gak percaya kepada proses yang terjadi dan dokter-dokter yang ditunjuk untuk memeriksa dan lebih percaya kepada Tifa, ya balik lagi tadi yang saya bilang itu. Confirmation bias, anchor bias. Nah, itu saya gak mau panjang-panjang. Sekarang, meski beran itu, ya, mau gagal jadi wakil presiden itu dari mana pintunya? PT UN. Oke, kalau PT UN, saya katakan pertama begini nih penilaian saya, ya. Gugatan itu akan ditolak. Satu, secara legal standing tidak tepat. Karena yang mengajukan PDI Perjuangan. sementara, ya, yang berhak, menurut undang-undang, yang menjadi, yang menjadi calon itu adalah pasangan. Yang punya legal standing adalah pasangan. Yang kedua, apa itu? Petitumnya, menolak, apa, mengatakan KPU, harusnya menolak pendaftaran, menolak hasil tes kesehatan, menolak penetapan, kemudian menolak apalagi pengundian, nomor urut. Semua proses itu harusnya dilalui di bawah selu. Sudah lewat. Yang ketiga, ya, semua persengketaan mengenai pemilu itu harus bersifat final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu, sudah ambil keputusan. Nggak bisa dibatalkan oleh PT UN. Nah, mengenai kasus yang sekarang, kata Bang Refli ya, sekarang kasus hukumnya mana? Bufufafa itu mana kasus hukumnya? Per hari ini saya lihat nggak ada kasus hukumnya Bufufafa. Nah, kalau memang kasus hukumnya nggak ada, maka tidak ada alasan untuk mengatakan pelantikan itu harus ditunda. Lebih daripada itu saya mau tambahkan yang memilih Gibran sebagai wakil itu satu Pak Prabowo, dua partai-partai koalisi. Jadi Pak Prabowo berkepentingan dengan Gibran? Berkepentingan. Partai-partai politik berkepentingan nggak dengan Gibran? Berkepentingan. Lebih jauh daripada itu, ya, Pak Prabowo ini mau segera dilantik. Kalau ada instabilitas, ada masalah, apakah itu tidak mengganggu bagi Pak Prabowo? Cara kita melihat jangan cuma dari kacamata kita, melihat juga dari kacamata Pak Prabowo. Saya akul yakin bahwa Pak Prabowo dan timnya ingin proses pelantikan yang tinggal menghitung hari ini, ya, ingin agar itu berjalan dengan baik dan lancar. Ingin sekali supaya berjalan baik dan lancar. Dan proses-proses yang kontra itu akan membuat pelantikan yang lancar itu akan terkendala. Which is yang sudah so far so good. Pada hari ini Pak Prabowo itu konsentrasinya kemana? Nggak mikirin Fufufafa. Ya, paling nggak Pak Dasko udah ngatakan itu bukan hal penting nggak dipikirin. Yang jadi konsen Pak Prabowo sekarang ini apa? Susunan kabinet, nama-nama menteri, nomenklatur, kelembagaan, itu yang jadi isi kepalanya Pak Prabowo. Bukan soal-soal yang tadi Bajak disebut apalagi ya, tidak melantik, ya, tidak membawa Gibran untuk dilantik sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. 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 Terima kasih.